Kita sudah bersama dengan Andrea, seorang konten kreator yang bisa 17 bahasa dan juga bisa nge-rap dalam bahasa Jawa ya. Ini Diani, wujudnya bule banget ya karena emang belasaran ya. Belasarannya macem-macem ya kamu ya? Iya. Iya. Males sih kamu jelasin asal-asal keluarganya. Oh, enggak sih. Cuman berulang kali jelasin tapi delalai kalau ketemu orang itu mesti ditanya lagi. Mesti ditanya lagi ya? Ya udah lah sih aku yang jelasin ya. Dia itu ada Inggrisnya, ada Israelnya, terus habis itu Jawa ya, Manado atau Raja gitu. Terus ada Chinese-nya juga dikit ya? Ya, Siti. Siti temen ya? Sa-ti. Sa-ti. Motennya seperti apa kita lihat yang berikut ini? Komentar-komentar netizennya pada enggak percaya dipikir dubbing gitu ya kamu ya ternyata ya? Asli lah ya. Ini kamu kan bilang tadi bisa 17 bahasa. Iya. Bahasa. Ya kalau mau dibilang kayak menguasai banget sih belum ya tapi paham dan mengerti. Jadi kan konteks orang menguasai itu kan beda-beda. Iya. Ada beberapa yang menganggap oh menguasai itu kamu ketika bisa bicara bahasa sekalian dengan grammarnya. Tapi ada juga yang menganggap oh as long as you can talk each other, make a conversation, itu udah. Tapi itu 17-17-nya begitu kamu ngerti? Iya. Serius? Iya. Yang paling yang kita jarang dengar apa tuh bahasa dari 17 itu? Sebenarnya paling 17 itu karena aku banyak teman dari luar negeri sering semua sih ya. Oh gitu kamu banyak teman apa negara apa yang bahasanya kalau di bibir agak susah gitu mengucapkannya bahasa apa? Yang aku akui paling sulit itu memang Filipin sih. Oh Filipin? Contohin dong, contohin bisa gak? Misal kalau biasanya sih kalau ini suka diminta perkenalan, eh rentetin dong langsung berapa bahasa gitu. Hai, sawadeka, my name is Andrea, watashiwa niju yonsai desu, aku malingga England, itu Filipin. Oh itu Filipin? Itu Filipin. Oke. Habis itu, wosien chai chai in Tunisia, nenen DJ dan model nida, apsimilakaracalaga India. India, oh luar biasa. Nah itu, jadi kamu tuh banyak teman, nah itu temannya dari mana aja sih? Kamu kenalannya lewat apa tuh? Dulu itu mulai menguasai bahasa India itu karena dulu waktu SMP, itu kan memang sempat jadi korban bully di sekolah. Sehingga aku memutuskan mempunyai teman cukup sebatas dunia maya aja. Oh oke. Dari situ kan jamannya dulu tuh banyak terus ke broadcast pin BBM nih, broadcast akhirnya dapet lah orang India, orang itu dari situ belajar. Selebihnya kalau untuk bahasa luar itu, film dan lagu. Film dan lagu. Kalau bahasa daerah cuma denger-dengerin aja orang ngomong. Dulu pin BBM, kalau sekarang ngobrolnya lewat apa? TikTok. TikTok? Iya. Itu banyak lagi teman. Live TikTok. Live TikTok. Oke. Ada yang nyangkut pernah jadi pacar gitu dari teman-teman luar negeri gitu? Oh enggak, kalau luar negeri enggak. Luar negeri enggak? Indonesia ada. Indonesia ada ya. Nah ini kan ada apa, nah ini kenapa dia bisa wujudnya seperti ini dan medok banget gitu ya? Karena dari bayi kamu memang tinggalnya di Semarang? Eh Salatiga. Oh Salatiga. Sorry Salatiga. Salatiga masih dapet tujuh ya? Salatiga bersama sang kakek. Apa cerita di balik perjalanan hidupnya? Kita lihat dulu videonya Andrea dan sang kakek. Iya kamu dibisarkas sama kakek di Salatiga itu. Nah ibu kan harus kerja di Jakarta. Dulu waktu masih kecil kerja di Jakarta. Bapak? Almarhum. Almarhum, menigal pada saat? Masih kecil banget, masih kecil banget dulu. Masih kecil banget. Kamu lihat tadi videonya itu berkaca-kaca. Apa yang membuat kamu terharu? Mungkin lebih ke usaha keras kakek gantiin sosok bapak. Apa yang kamu ingat momen apa? Momen dimana kalau aku sakit, kakek selalu ada di rumah sakit. Terus waktu aku dibully di sekolah, kakek selalu ngajarin kalau kamu harus bisa memilih mana yang perlu dipikir dan enggak. Kalau orang di luar nganggep kamu sepele, kamu masih tuan putri buat saya. Ya, itu. Kakek, menganggap kamu adalah tuan putri. Iya. Kamu bisa ceritakan bullion pada saat itu? Dari sejak kapan? Ya SD sih. Jadi mungkin, pasti faktor fisik ada. Cuman kan mungkin ada beberapa hal yang di mata teman-teman. Aku juga enggak bilang aku yang benar. Pasti aku sometimes bikin salah juga yang membuat mereka memandang aku agak remeh gitu lah. Cuman mungkin ya faktor fisik sama dulu. Soalnya aku bisa bahasa Inggris kursus. Karena kursus. Jadi di bilang, gimana sih ini kok boleh bahasa Inggrisnya kursus? Tapi yang paling menyakiti hati kamu, kata-kata yang mana? Yang paling menyakiti hati itu ketika diungkit-ungkit tentang, eh, bule penyakitan nih. Ada yang ngatain kayak begitu. Ada juga yang menyinggung-nyinggung tentang, ah, lu jadi cairnya caper. Padahal pada saat itu, aku tidak ada maksud cari perhatian. Memang saat itu aku diam aja diperhatiin orang, namanya beda sendiri kan. Terus, ya, paling sebatas itu aja sih. Kamu sendiri ya, di luar kata-kata atau bule yang teman-teman. Merasa bahwa tinggal di negara yang memang, ya, secara umum mayoritas kan kita kelihatan beda. Dan kalau bule itu kan memang jadi pusat perhatian. Dan orang kadang-kadang, ya maksudnya bule itu dalam arti fisik kamu tuh kan kelihatannya orang bule gitu. Dan orang kan ada ekspektasi tertentu kalau bule itu, ya pasti bahasa Inggrisnya bagus. Terus, terus habis itu bule itu kayaknya, istilahnya, gak mungkin lah bule itu naik angkutan umum. Kayak gitu-gitu. Ya, ya, banyak lah kayak begitu-gitu. Dan kamu tuh ngerasa, apa yang kamu merasaan ketika banyak stigma harapan orang tentang fisik kamu, padahal kamu gak gitu-gitu. Waktu dulu sempat sih ngerasa, eh, emang kalau aku yang begitu, kenapa sih? Pernah dulu gara-gara naik ojek, itu bilang, eh, bule naik ojek atau keangkringan beli mendoan. Bule kere apa gimana sih kok makannya mendoan? Padahal orang kamu sendiri juga tahu mendoan tuh enak kok. Kamu sendiri juga makan kok. Ada perasaan bahwa karena fisik kamu ya beda gitu, ya, kamu dari percampuran budaya gitu ya. Kamu ngerasa gak apa ya, bilang tuh dalam artinya kamu gak merasa di sini, gak merasa di sana, gak bilang gitu, kayak gak punya pincangan. Enggak sama sekali. Kalau dulu sempat, tapi karena dorongan kakek, mama, ya kalau kakek itu kan sebenarnya aku ada panggilan sayang sendiri. Karena kakek kan orang Toraja, dan kita di Toraja itu tidak kenal istilah kakek. Jadi mau laki perempuan dipanggilnya nenek semua. Waktu itu almarhum nenek masih ada, kalau manggil nenek yang nengok dua orang. Jadi kakek aku panggilnya Nekku. Nenekku. Jadi kalau dulu Nekku tuh selalu bilang kalau dimanapun tempatmu, itu tergantung kamu. Tergantung kamu. Waktu masih kecil mungkin masih baperan ya. Jadi ngerasanya, ih, enggak nih, kayaknya aku gak bisa di sini dulu ngotot, nangis, pengen minta pindah sekolah. Bahkan mau mogok sekolah, pengen rambut diitemin, pengen pakai softline, apa segala macem. Tapi kesini-sininya mungkin melihat Nekku, terus juga kesini aku belajar. Kalau semua yang Allah kasih itu pasti ada maksudnya. Kalau memang Allah ciptakan saya begini, lalu saya ditempatkan di tempat seperti ini, pasti Allah punya maksud. Dan saya gak boleh protes karena apapun maksud Allah, itu pasti baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke baik, Andrea. Sekarang kita pertemukan kamu dengan ini juga dia bisa 17 bahasa ya. Kamu berapa? 18 ya. Saya lagi WA Chris Martin. Oh iya, iya, iya. Oke terserah deh kalau ini lalu ya. Oke silahkan, Andrea. Kebetulan saya juga emang bule. Ya apa bule? Bule potan. Oke baik, Alita dan Andre. Kalian duduk disini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya? Fitnah atau fakta? Andrea, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu sebenarnya sukanya itu sama cowok-cowok lokal yang biasa aja. Jangan yang terlalu mapan-mapan gimana banget yang terlalu perlente gitu ya. Padahal udah nyari yang kayak gitu, yang biasa-biasa aja. Tetap aja kamu juga sering disakiti. Fitnah atau fakta? Eh emang bener tapi kamu suka cowok yang kelihatan gimana gitu? Ini biasa-biasa aja? Mungkin selera ya. Jadi... Biasanya apa kamu udah punya istri? Enggak ini tenggorokan. Kamu di kuncinya, gila gak boleh masuk rumah. Ini adik saya, Kameni. Selera, memang kalau dari dulu sejauh ini belum pernah... Belum pernah tertarik sama orang luar ya? Atau yang... Bagus. Ini orang lokal enak. Apa yang bisa dibilang grade tinggi itu kan orang beda-beda ya? Oh yang kamu anggap status sosialnya lebih tinggi gitu. Iya sih sejauh ini belum pernah. Yang kaya gitu. Gak pernah. Kalau kaya sih, Alhamdulillah Allah kasih saya kecukupan. Rezeki bisa cari sendiri ya. Nah itu cowok yang nyakitin kamu itu siapa? Ya ada aja yang gak yang diselingkuhin. Gak yang PHP. Gak yang katanya alasan minder. Gak yang direbut temen. Oh ada kaya gitu ya? Oh iya iya. Tega bener ya? Tega. Jadi kamu sekarang nyarinya? Masih bersama yang kaya gitu juga? Eh gimana Allah aja lah. Oh gimana Allah. Yang gak nyari ya sekarang. Kenapa kamu yang snewen sih? Enggak, aku kan kakaknya. Eh tapi bener loh. Mendingan kamu nyari cowok lokal. Rasanya gurih-gurih nyoy. Duduk sini, Alnita Hair, Fitna atau Fakta? Bawa kamu. Aduh ini aku agak deg-degan nanya ini ya. Bawa kamu punya lagu khusus kamu ciptakan untuk aku. Fitna atau Fakta? Fakta. Ini harus banget ditanyain ya. Oh Venni Rose. Kini berhijab. Kamu cantik-cantik-cantik-cantik-cantik-cantik-cantik banget. Udah. Oh ya baru sampai situ ya ternyata ya. Nanti tungguin aja loncengnya di Youtube Aldi Tahr TV. Oke baik. Oh ya sama dia lagi nyari promotor yang mau mensubah sorry dia untuk menjanjikan lagu-lagu Coldplay ya. Untuk mengobati orang-orang yang gak dapet tiket. Bener bener bener. Untuk yang kalah war tungguin konser Aldi Tahr ya cover lagu Coldplay. Andrea Fitna atau Fakta? Bahwa walaupun wajah kamu penampilan fisik kamu itu ya kita sebutnya sebagai bule. Tapi kamu sendiri itu paling gak bisa makan makanan masakan barat gitu ya. Apa? Aduh kamu lebih suka warteg dan juga nasi padang. Fitna atau Fakta? Lidahnya Indonesia banget ya. Doyan jengkol dong. Jengkol. Doyan atuh. Doyan atuh. Iya kalau dibilang gak bisa banget sih gak ya. Cuman pernah satu kali nyoba makan di salah satu restoran dimana itu memang bener-bener chefnya semua tuh western asli. Besoknya sakit perut. Karena sakit perut muntah akhirnya perut kosong. Udah lah warteg aja deh warteg-warteg. Pake nasi lebih ini ya perutnya ya. Lebih damai. Oke baik. Oh Vita atau Fakta Aldi Tahir. Poin delapan. Oke. Oh Andrea lagi loh. Oh Andrea bahwa kamu itu juga ya. Juga bisa membaca garis tangan dan juga membaca kartu tarot. Oke baiklah. Coba tolong di Trawang kira-kira Aldi Tahir ini bakalan ada gak nih promotor yang mau bayar aja. Setelah berikutnya jangan kemana tetap di Ropi. Terima kasih.